Jadi gue pengen keluar tuh pengen bebas gitu, jadi pas keluar tuh gue gitu, bebas, tapi gue gak nyangka anak gue dari ujung lari, papi, 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 peluk gue. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke temen-temen kalian, tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau lonceng-nya, thanks guys. Selamat datang kembali di channel Daniel Mananta Network, ya masih dengan Ogi Fantinus yang mempunyai hobi bermain basket. Gie, kalo misalnya gue boleh tanya nih ya, saat itu Enzo anak lu umur 3 tahun. 3,5 tahun. 3,5 tahun, itu nyokapnya bilang apa men ke Enzo? Waktu gue di polda, kan kita masih terus optimis bahwa keluarnya gak lama lah ya, kalo waktu itu masih di polisi dan lain-lain. Jadi masih ngomong papinya lagi syuting di polis station, gitu. Terus sampe akhirnya udah gak keluar, akhirnya Enzo mulai besuk lah, mulai ngunjungin. Tapi ngunjunginnya gue tidak pake baju si orange itu, jadi gue emang dipanggil penyidik, terus gue lepas dulu baju orange-nya. Baru ketemu sama keluarga, gak lama balik lagi, gitu. Tapi pas lagi sudah harus ke Salemba, istri gue besuk, nah kunjungan di Salemba itu bentuknya kayak aula. Jadi. Rame? Iya, rame dibawa pake tiker gitu ya. Oke. Jadi bentuknya kayak sekolah kan, jadi akhirnya dia bilang ke Enzo bahwa papinya sekolah. Which is sekolah bener ya, sekolah kehidupan. Sekolah tapi beda nih sama Enzo, kalo Enzo pulang sekolah jam 12 pulang ke rumah. Kalo papi nginep sekolahnya. Wow. Jadi Enzo tau kalo besukan ke sekolah papi, ke sekolah papi, ya tau nih gitu. Wow. Nah itu yang gue selalu sharing juga adalah, sampe hari ini pun dia masih taunya gue waktu itu sekolah. Dan udah lulus gitu misalnya ya. Iya, udah beres sekolah dan yang gue harus jelaskan suatu saat nanti, Niel adalah bahwa papinya bukan orang jahat, bukan bad guy. Karena dia taunya polis itu, what is polis job? Adalah menangkap orang jahat. Menangkap orang jahat. Tapi sekarang kalo ditanya, Enzo mau jadi apa? Polisi. Jadi, ya segitu itu. Nah itu yang gue harus nanti jelaskan pelan-pelan. Gue gak tau kapan, gue cuma minta Tuhan, Tuhan dikasih waktu yang tepat gitu ya. Cara menjelaskannya gimana gue masih belum tau nih, ya. Gue punya permasalahan sama seperti lu sih. Gue ngerasa, gue pernah punya masalah dalam rumah tangga gue, dan gue lebih nyaman ceritain ini ke temen-temen gue, dan ke orang-orang, gue mungkin nulis buku soal inilah tentang permasalahan di rumah tangga, dan lain-lain gitu ya. Tapi gue gak akan berani untuk ngomong ini ke anak gue sendiri. Dan gue ngerasa, lu secara nyantai ngomong soal ini, tapi ketika when lu duduk sama anak lu, di depan mukanya, lu pengen ngomong, papa sebenernya dulu pernah masuk penjara. Itu kayaknya susah banget. Oh itu gila sih. Itu susah, itu susah banget dan gue harus menjelaskan. Karena yang gue dapetin gitu ya, kita ngomong ke semua orang, kalau misalnya apa yang mereka lakukan dengan informasi tersebut, terserah mereka. Gue gak peduli. Betul. Tapi kalau anak kita, misalnya, oh bokap gue pernah masuk penjara, berarti gak apa-apa dong gue. Nanti masuk penjara juga sama seperti bokap gue. Itu dengan informasi tersebut gitu. Karena kita pengen terus sebagai ayah, tetap terlihat sempurna di mata anak kita. Sehingga anak kita pun juga mempunyai jalan yang sempurna. Tapi pada akhirnya kan, kenyataannya anak kita mau jalan hidupnya sempurna atau enggak, itu bukan dibawa kontrol kita kan, dibawa kontrol Tuhan gitu. Pada akhirnya gitu. Jadi kalau misalnya lu sendiri, ketakutan terbesar lu untuk ngomong sama Enzo itu apa? Selain kayak, ya dia taunya, dia mikir nanti lu orang yang anak. Ya itu, apa sih ada resikonya. Itu ketakutan gue, resikonya adalah dia marah dulu atau sebel gitu ya. Cuman, gue sih kalau ngeliat Enzo, gue optimis ya. Kayaknya enggak lah dia bisa mengerti. Kalau gue ya, cuman jadi gue gak terlalu ada, gue gak tau. Cuman, yang gue takutin cuman, ini kapan nih waktu ngomongin itu kapan nih? Ini yang masih gue belum tau. Gitu loh. Bagaimana lu bayanginnya? Lu kayak ngebayanginnya nanti ketika ini dia umur berapa? Misalnya lu aja semua ngeproses ini semitinya aja sih. Maksudnya kayak. Sekarang 5 tahun mungkin, 7 tahun, 6-7 tahun kali ya udah kayaknya udah bisa kasih tau. Kayaknya, karena balik lagi, kita hidup ternyata di dunia digital sekarang kan. Dia tinggal ngegoogle nama bokapnya. Iya sekarang kan belum, sekarang dia masih googlingnya dia masih rockblocks, segala macem. Jadi nanti kalau dia udah mulai googling tentang bapaknya, ya dia akan tau cerita soal penjara itu. Dan dia akan, kalau detail kan dia pasti akan nanya, kenapa bukan ngomong dari dulu atau terus kenapa? Nyebutnya sekolah, bukan itu. Nah itu kan gue juga penjelasan. Nah gue juga kalau, gue suka gini. Iya menjelaskan undang-undang ITE ke anak-anak tuh gimana. Karena menjelaskan undang-undang ITE ke masyarakat aja, susah. Betul? Yang dibilang abu-abu lah. Apalagi ke anak-anak kumur 7 tahun gitu. Tapi yang gue, ini sesuatu yang mungkin bisa menguatkan lu juga. Karena ini ada seseorang yang ngomong ini juga sama gue. Kayak kalau misalnya anak, dia mempunyai anak tiri gitu ya. Dia anak angkat gitu. Semakin cepat dikasih tau ke anak tersebut kalau misalnya dia anak angkat, itu semakin bagus daripada nanti kalau misalnya dia udah tua baru bilang gitu. Katanya gitu ya. Gue gak tau ini bener atau gak. Karena gue juga gak punya anak angkat. Tapi maksudnya kayak gini, the reason kenapa dia ngomong seperti itu. Gue misalnya gini, apa yang terjadi sama rumah tangga gue dan lain-lain gitu ya. Semakin cepat gue sama istri gue ngomongin ke anak gue tentang hal tersebut gitu. Itu akan semakin baik. Karena dari situ dia akan menjadi saksi, dia akan ngeliat. Wow, seberapa indahnya grace yang terjadi di dalam keluarga kita. Seberapa indahnya kayak biarpun nyokapnya tau kalau misalnya ayahnya, ya bokapnya itu gak sesempurna itu. Tapi tetep dia terus memilih untuk mencintai suaminya gitu. Jadi dia durasi untuk melihat indahnya jauh lebih banyak kayak dibanding itu. Ya bagus sih. Itu gue setuju sih. Ya, gue pikir itu bagus, ya bener-bener memberikan lu courage lah. Iya, betul-betul. Nah, jadi pada saat itu pun juga lu sebenarnya, baru selesai syuting film lagi-lagi Ateng gitu. Itu sebagai lead role, peran utama. Belum pernah. Belum pernah, sebelumnya seumur hidup lu belum pernah peran utama. Gak pernah, gue FTV, sinetron, film pun juga pasti cuman peran pembantu utama gitu-gitu. Dan pasti dibayangan lu, wah udah namanya Ateng. Lagi-lagi Ateng segala kayak gitu. Wah ini sih, wah gila. Gue jadi peran utama, nama gue bakal banyak diberita. Tapi ternyata namanya banyak diberita bukan karena filmnya. Bukan karena itu. Ya gitu, dan ternyata ketika filmnya premier, tayang. Iya, gak ada gue juga. Ah lu di dalam. Gue masih di dalam. Lu di dalam. Gila bro, maksud gue, apa ya. Dan lebih kerennya lagi, lu masuk nominasi juga pas lagi di dalam. Puji Tuhan, puji Tuhan. That's crazy. Jadi maksudnya, pembelajaran dari itu apa sih? Ya, ya itu. Makanya kadang kita ngeliat sesuatu ya, ngeliatnya cuman dari sisi duniawi dalam tanda putip ya. Gue ngeliat bahwa, wah lu sebagai peran utama, terus ini kan legend Ateng. Iya. Dan secara omongan komentar sutradara dan beberapa orang yang sudah nonton. Ini film, gue memerankan Atengnya sangat baik. Artinya, kan kita tahu banyak orang yang bikin film sebelumnya atau apa yang gak pas lah atau gimana. Artinya, dari sisi kesuksesan harusnya wah akan wah. Terus juga, gue nya akan sangat dipuja-puja, seorang Ogi akan dipuja-puja gitu kan. Dengan acting yang sangat baik. Iya, segala macem. Tapi ya, ya kalau sekali lagi, mungkin Tuhan gak pengen gue jadi orang yang sombong. Atau Tuhan pengen gue, ya udahlah tetap Ais sebagai Ogi yang sekarang atau gimana. Ya, gak pernah tahu cuman ya akhirnya kejadian itu ya membuat gue jadi lebih belajar untuk rendah hati aja ya. Kalau gue sih melihatnya gitu. Ya, sukses film salah satunya emang dilihat dari jumlah penonton. Jumlah penontonnya emang tidak terlalu banyak pada saat itu. Tapi pada saat gue diapresiasi sama HTI waktu itu Indonesia Movie Award. Untuk aktor utama terbaik. Gue di dalam tuh. Gue lagi di dalam, dikabarin sama istri gue dateng. Yang kamu di nominasiin. Gue gak pernah di nominasi. Selama karir gue di entertainment. Lu udah panas Sonic, udah apa. Gue belum pernah. Bil. Gue belum pernah. Jadi dapet nominasi itu tuh gue happy-nya. Happy saya happy-nya. Nangis lama banget. Ya yang teman-teman di dalam yang meluk gue tuh. Wow. Iya gitu. Dan pada saat itu yaudah gue nominasiin. Segala macem. Dan ya gue jalanin sampe melewati proses sidang. Nah tiba-tiba ya buat gue proses sidang. Gue putusan 5 bulan. Akhirnya gue keluar 11 Maret. Terus acara Indonesia Movie Awardnya ternyata gue bisa hadir kan. Kalau gak salah seminggu setelah itu deh tanggal 17an gitu deh. Ya gue ingin sihat itu. Iya akhirnya gue bisa dateng. Dan buat gue, ya ampun gue masih ternyata Tuhan baik. Masih ngasih kesempatan gue juga untuk dateng kesitu. Yang menarik adalah justru. Wah gue tau dateng ke acara besar. Apalagi gue nominator gitu ya. Gue bingung pake baju apa. Udah lama. Selama ini pake kaos lana pendek doang. Kalau ditahanan bos. Sedal jepit. Sedal jepit ya kan. Akhirnya orang kostum gue lah ya. Dia ngukur baju. Kata dia gini. Kau Gi aku pertama kali ngukur baju di dalam Salemba. Jadi gue tuh. Jadi mau dateng ke acara itu. Itu gue fittingnya tuh di dalam Salemba. Karena waktu itu kan. Kita keburu gak. Gue udah tau akan keluar. Waktu itu udah tuh putusan. Eh yaudah akhirnya situ ya. Ya seneng. Walaupun. Tapi jujur. Lebih banyak bersyukurnya. Gak menang tuh buat gue tidak apa-apa. Tapi lu tau gak. Kalau mau di flashback lagi. Benang merah dari Tuhan tuh sangat hebat. Gue. Karir entertainment gue. 2004. Main sinetron. Itu adalah. Diambil sama PH nya Karnos Film. Alias Rano Karno. Direkturnya Rano Karno. Kenapa gue seneng banget. Karena ya Sidul dulu kan. Direkturnya Rano Karno. Pemainnya Rano Karno juga. Tapi 2020. Lu nominasinya. Nominasinya barengan sama. Rano Karno. Rano Karno. Yang menang Rano Karno. Yang menang Rano Karno. Gue merinding. Buat gue. Iya. Gila loh. Satu nominasi. Iya. Betul. Wow. Waktu lu keluar. Gue denger si Enzo juga. Menyambut lu ya. Iya. Iya jadi. Ya di keluar tuh gue tuh. Gue bikin video waktu itu. Di Youtube gue juga. Jadi. Keluar. Enzo. Mertua gue. Mami ya. Terus Diana sama Enzo yang menjemput. Cuman waktu itu emang prosesnya lumayan lama. Jadi gue. Nunggu dulu baru keluar malem. Nah malem itu. Emang biasa lah. Ada teman-teman media yang datang. Kita press phone dulu di dalam. Nah pas udah. Mereka pengen ngambil. Adegan gue keluar. Nah gue di pikiran gue cuman satu. Gue tuh emang nyiapin baju tulisannya bebas. Segala macem lah gitu. Dan. Gue bilang keluar tuh gue pengen happy. Namanya juga bebas. Jadi gue pengen keluar tuh pengen bebas gitu. Jadi pas keluar tuh gue gitu. Bebas. Tapi gue gak nyangka anak gue. Dari. Ujung lari. Papi 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 papi. Peluk gue. Selamat. Are you happy? Bilang dong Udah Bercucuran air mata Termasuk temen-temen media juga Semua pada nangis loh Karena ya segitunya kata gue yang Ya ternyata emang yang paling berat Pada saat kita ada di dalam tahanan adalah Berpisahnya kita Sama keluarga Sama anak sama istri Tapi yang momen pas dia Teriak-teriak Ateng Iya Karena dia Ateng itu sangat berkesan sama dia Karena gue gak bisa Gak bisa datang Di premier dia yang Ikut sama maminya gitu Dan dia nonton Ngeliat ada papinya ada dua Ada kembar Jadi dia bisa Bisa Meranin tuh Kalau Ateng gimana gini Kalau Agung Atau apa Jadi dia sambil Sambil pegang gue Ateng pulang Ateng pulang Yang bener pulang Akhirnya gue pulang Dan akhirnya Dan akhirnya Seperti tadi yang lu bilang gitu Ketakutan terbesar lu Adalah Kalau ada seseorang yang lu cintain Itu Meninggal dunia Ketika lu masih di dalam Tapi Untungnya pas lu keluar Itu keluarga semuanya masih ada Tapi Baru Beberapa bulan yang lalu ya Bokap lu Papi sebulan yang lalu Sebulan yang lalu Wow Itu beda Wow Jadi sebelum anak kedua lu lahir dong Iya betul Oke Seminggu sebelum Anika lahir Papi itu Oke Seminggu sebelum Anika lahir Dan itu indah Gue tetep bilang indah Oke Gue sedikit bilang gitu Kenapa Sedih sedih banget Ya Kehilangan papi Apalagi Mau liat cucu ketujuh Tapi gak sempet Ya gitu Tapi Ternyata Tuhan tuh Waktunya selalu bagus Nil Harus diakui Kita tuh harus sadar Sama Setiap apa yang terjadi Yang keliatannya kayak gak enak Ya kita ngomong kedukaan tuh Tidak enak Tapi kalau di Kita Kita berdoa Kita pikirkan dengan baik Itu semuanya baik Kenapa Setelah papi gak ada Seminggu kemudian Anika lahir Anika jadi penghiburan Ya Untuk omahnya Untuk om tantenya Semuanya Beda ceritanya Kalau kebalik ya Misalnya justru Anika dulu lahir Baru opa gak ada Iya Itu bakal Beda cerita Tetap masih sedih Sedih Bawahnya sedih Jadi Gak tau ya Gue gak rasa Apa yang semua Terjadi dalam kehidupan gue Pasti juga temen-temen Semua Kalau dipikirin lagi Semuanya waktunya selalu Baik Waktunya tepat Walaupun Ya kita bilang Bukan artinya Indah terus ya Bagus terus Betul Kejadian tuh masih ada Kejadian jatoh Kejadian gak enaknya Berarti setelah Lima bulan lu Di tahanan Gitu ya Pembelajaran apa sih Yang lu dapetin disitu Maksudnya Kenapa Tuhan Mengizinkan Lu berada di tahanan Gitu Jadi maksudnya Pasti ada Ada satu pembelajaran Yang lu dapatkan sekarang Gitu ya Setelah itu Dari situ Belajar memaafkan Dan mengasihi Oke Dua hal itu sih Memaafkan Ya seperti tadi kita sempet bahas Memaafkan segala sesuatu yang Bisa kita lakukan Ataupun tidak kita lakukan Tapi tetep Kita gak usah nunggu orang lain Minta maaf Tapi dengan kita minta maaf Kita punya hati yang lebih Damai Sejahtera aja itu Yang mengasihi Ya buat gue Gue dikasih Kesempatan sama Tuhan Untuk melihat Keadaan di dalam tahanan Yang Kalau kita lihat lagi Lebih banyak orang yang Lebih berat keadaannya Dibanding gue Dari sisi apapun ya Dari sisi keluarga Dari sisi ekonomi Dari sisi finansial Dan lain-lain Jadi Ya belajar untuk mengasihi Makanya kenapa Gue dengan teman-teman Good Friends Sama Yosi Sama Coki Sama Regina Dan lain-lain Sampai hari ini Karena sekarang pandemi ya Cuma sampai hari ini Kita masih terus pelayanan di Rutan Di Sisa Lemba Terus kemarin kita udah Ke Pondok Bambu Yang perempuan Karena gue Ternyata dikasih hati Sama Tuhan Untuk lebih ke Melayan-pelayanannya Di Rutan Karena gue punya pengalaman Ya Gue bisa cerita Terus juga Gue bisa Bisa Gue sangat tau lah Apa yang mereka butuhkan Ya Jadi kalau mungkin dulu Gue punya baju-baju layak Pakai Ya Mungkin gue kasih Kalau kita kan dulu Tahunya ya Panti Asuhan Atau apa sekarang Mendingan ngasihnya ke Rutan Rutan Ya Bukan gue se rohani ya Cuman buat gue Gue pun juga banyak melakukan Banyak hal yang Gak benar di hadapan Tuhan Tapi Tuhan masih selalu selamatkan gue Banyak hal Termasuk mengenai Gue pernah serangan jantung Gue pernah apa Itu semua dipegang Tuhan juga Dua kali lagi serangan jantung Dua kali Sekali lagi basket 2012 Terus 2016 Lagi ngantri Pas kah Lagi ngantri gereja Kan kalau jatuh sisi ngantri Itu Nah jadi Disitu Jadi buat gue Ya itu tadi Apa Gue belajar buat Peduli sama orang aja Oke Oke Untuk hal itu ada Tabungan ya Ada tabungan sama Mulai Kayak Sempet cerita juga Jualin sepatu Karena gue kan Koleksi Gue pikir Karena waktu itu Kita gak tau akan Keluarnya berapa lama Kan Putusannya berapa lama Jadi Diana gue suruh kontak temen gue Ada yang ngurusin sepatu itu Dia suruh kesini Sepatu mana aja Yang bisa dijual Itu Kisah yang jujur Menyayat hati gue sih Jadi Sampai dirinya itu Mau memberikan pelayanan Di rutan Demi menguatkan Hati rekannya Yang sedang jatuh Masih banyak lagi ya Ternyata Segudang cerita Dari Oggie Fantinus Sang Manager Timnas Basket Putri Saksikan kisahnya Hanya di channel Youtube Daniel Mananta Network Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.